Jangan lupa subscribe teman-teman Nonton ya Jangan di skip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membuat Cireng dengan saus Rujak Ini enak banget Dan juga ini resepnya Bakalan tahan lama Garingnya ya Biasanya kan kalau buat cireng itu Cepat lembek gitu Nah kalau ikuti resep yang saya berikan ini Ini akan tahan lama Luarnya Garin dalamnya tetap kenyal Oke nonton videonya Sampai habis ya dan jangan di skip Sebelum nonton video Cara buatnya Jangan lupa di subscribe ya Bagi yang belum subscribe Terima kasih Nah disini saya akan Buat sambal rujaknya dulu Yaitu ulek cabai rawit Sampai halus Seperti di video Nah setelah halus Kemudian siapkan panci Dan juga 200 ml air Kemudian masukkan Asam Masukkan juga cabai yang sudah diulek tadi Kemudian Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam Dan juga 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian tambahkan juga dengan gula merah Gula merah Disini saya gunakan gula merah yang sudah saya cairkan Tapi jika tidak punya yang dicairkan Boleh gunakan yang masih Yang belum dicairkan ya Karena berhubung ini juga akan direbus Setelah itu aduk sampai merata Masak sampai mendidih Setelah itu tambahkan 1 sendok makan maizena Yang sudah dilarutkan dengan sedikit air sebelumnya Aduk 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 Sampai kembali mendidih Agar Tepu maizena nya tidak menggumpal Setelah itu masak kembali Sampai betul-betul mendidih Dan sambil icip-icip rasa Jika dirasa yang kurang Bisa ditambahkan lagi garam atau kaldu nya Setelah itu Matikan kompornya Dan biarkan dingin Selesai bikin sambal Lanjut buat adunan ciringnya ya Masukkan 2 sendok makan Tepung tapioca Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih Yang sudah dihaluskan sebelumnya Daum bawang yang sudah diiris-iris 1 sendok teh garam 1 per 2 sendok teh merica bubuk Dan 1 sendok teh kaldu bubuk Kemudian tambahkan 200 ml air Aduk sampai semuanya larut Dan tercampur merata Selanjutnya Masak dengan api sedang Sambil terus diaduk Sampai Masak dan membentuk Seperti lem Seperti di video ya Nah seperti ini Dan jika semuanya sudah seperti lem Seperti di video Matikan kompornya Kemudian Aduk-aduk dulu Sampai Panasnya sedikit berkurang Sebelum dicampur dengan adunan keringnya nanti Nah lakukan seperti di video Setelah itu Siapkan 20 sendok makan tepung tapioca Dan masukkan adunan yang sudah dimasak tadi sebelumnya Dan aduk-aduk Sampai tercampur Seperti di video Disini saya ulangi menggunakan tangan ya Agar semuanya bisa tercampur merata Nah setelah seperti ini Siapkan juga tepung tapioca yang masih kering Kemudian Bentuk Seperti di video Sambil dibalur juga dengan tepung tapioca yang kering Agar tidak menempel saat dibentuk ya Nah lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Oke sambil nonton videonya Jangan lupa di subscribe ya Like, komen, dan share Semoga apa yang saya bagikan di video ini Dapat bermanfaat Nah ini dia Ciren seljunya Setelah semuanya selesai dibentuk Setelah itu Panaskan minyak Dengan api Sedang cenderung kecil saja ya Agar Minyaknya tidak terlalu panas Kemudian masukkan Cirengnya Goreng sampai Seperti di video Sampai Memutih dan sedikit mengembang Nah disini saya akan kasih tips Agar Cirengnya Bertahan lama Garing Tidak cepat lembek Nah setelah seperti ini di video Angkat dulu Dan tiriskan Kemudian biarkan sampai sedikit dingin Nah ini dia penampakannya Setelah digoreng pertama tadi Nah ini sudah garing di luar ya Sebenarnya bisa langsung dimakan Karena ini sudah masak Tapi agar tahan lama Goreng kembali Dengan api Kecil saja Agar minyaknya tidak terlalu panas Ini digoreng hanya sebentar saja ya Sampai luarnya semuanya Sudah putih Cantik Seperti di video Nah jika sudah seperti ini Langsung angkat ya Dan ini dia Cireng seljunya sudah jadi Bisa dilihat di video Ini luarnya sangat garin Dan dalamnya tetap Kenyal ya Dimakan dengan sambal rujatnya Enak banget Ini wajib dicoba Insya Allah jika ikuti Recep yang saya berikan Tidak akan gagal Dan saat digoreng pun Tidak akan meletus Selamat mencoba Dan semoga Apa yang saya bagikan di video ini Dapat bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!